Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi akutansi yaitu mengenai pemodelan sistem berbasis data Record akutansi dalam sistem berbasis komputer disajikan dalam 4 jenis file magnetis yang beredar, yaitu file induk, file transaksi, file referensi, dan file arsip Yang pertama yaitu file induk, secara umum berisi data-data akun, buku besar dan buku besar membantu adalah contoh file induk Nilai data-data dalam file induk diperbarui dari transaksi Yang kedua yaitu file transaksi, file sementara yang menyimpan record transaksi yang akan digunakan untuk mengubah atau memperbarui data dalam file induk Pesanan penjualan, penerimaan persediaan, dan penerimaan kas adalah contoh dari file transaksi Yang ketiga yaitu file referensi, yaitu menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi Misalnya, program pembayaran gaji dapat merujuk ke tabel pajak File referensi lainnya meliputi daftar harga untuk faktur pelanggan, daftar pemasok yang diotorisasi, daftar nama pegawai, dan file kredit pelanggan untuk penjualan kredit Yang keempat yaitu file arsip, berisi record-record tentang transaksi masa lalu yang dipertahankan untuk referensi akan datang Bentuk transaksi ini merupakan bagian yang penting dari jejak audit File arsip meliputi jurnal-jurnal, informasi pembayaran gaji periode sebelumnya, daftar nama pegawai sebelumnya, record tentang akun yang dihapus, dan buku besar periode sebelumnya Teknik dokumentasi perlu dikuasai oleh akuntan maupun keuangan dan akutansi untuk mendesain dan mempermudah auditor sistem Para akuntan menggunakan dokumentasi sistem secara rutin Kemampuan untuk mendokumentasikan sistem dalam bentuk grafik karena merupakan kealian penting bagi para akuntan untuk dikuasai Ada 6 teknik dokumentasi dasar diantaranya Diagram relasi entitas atau REA Diagram arus data atau DAD Projet dokumen Projet sistem Projet program Diagram tata letak record Diagram relasi entitas atau REA Adalah suatu teknik dokumentasi yang digunakan untuk menyajikan relasi antara entitas yaitu sumber daya, peristiwa, dan agen dalam sebuah sistem Sebuah entitas adalah sumber daya seperti mobil, kas, atau persediaan Sebuah peristiwa seperti memilih mobil, pesanan barang-barang, menerima kas, atau memperbarui record akuntansi Atau seorang agen seperti petugas penjualan, pelanggan, atau pemasau Nah, relasi entitas dapat dijelaskan dalam istilah cardinality Ini merupakan pemetaan numerik diantara instansi entitas Suatu relasi dapat satu lawan satu, satu lawan banyak, atau banyak lawan banyak Kemudian yang berikutnya ada flow map Flow map adalah paket perangkat lunak yang didedikasikan untuk menganalisis dan menampilkan interaksi atau aliran data Jenis data dalam arti khusus ada dua lokasi geografis yang berbeda terhubung ke masing-masing item data Itu sebuah lokasi tempat asal aliran dimulai, dan lokasi tujuan di mana aliran berakhir Aliran data itu sendiri dapat orang misalnya komputer, perbelanja, pengunjung rumah sakit, barang, penggunaan layanan pertanian, atau telekomunikasi, dan sebagainya Flow map merupakan campuran peta dan flow chart yang menunjukkan pergerakan beda benda dari satu lokasi ke lokasi lain Seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang yang diperdagangkan, atau jumlah paket dalam jaringan Flow map dapat digunakan untuk menunjukkan gerakan hampir segala sesuatu Termasuk hal-hal nyata seperti orang, produk, sumber daya alam, cuaca, dan lain-lain Serta hal-hal tak berwujud seperti bakat, kredit, sebesar niat baik Flow map dapat menunjukkan hal-hal seperti berikut Yang pertama, data yang mengalir, bergerak, berpindah, dan lain-lain Yang kedua, arah aliran data bergerak, dan atau apa sumber dan tujuan tersebut Yang ketiga, jumlah data yang mengalir, yang ditransfer, diangkut Yang keempat, informasi umum yang mengalir, dan proses data mengalir Ilustrasi flow map, sistem informasi akutansi penggajian Entitas-entitas yang berhubungan dengan penggajian yang terdiri dari tiga entitas Antara lain, yang pertama, pegawai Entitas yang menerima gaji setelah ditunggu dan diproses oleh bendahara gaji Atau keuangan berdasarkan daftar hadir Juga tunjangan dan lainnya Yang kedua, yaitu ada bendahara gaji Entitas kelompok uangan yang menghitung dan membayarkan Dan yang terakhir, ada pimpinan Yaitu entitas yang melakukan verifikasi, otorisasi, dan pembayaran gaji Nah, sekian pembahasan pada video kali ini Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh